Pembelajaran Tatap Muka Pembelajaran Satgas COVID-19 di sejumlah wilayah di Pangkal Pinang Namun pihak Satgas COVID-19 Pangkal Pinang serta Dinas Pendidikan masih berkoordinasi untuk memetakan daerah yang harus diterapkan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat berdasarkan zona wilayah per RT Setelah pemetaan ditetapkan, pihak Dinas Pendidikan akan menentukan wilayah yang bisa dilakukan pembelajaran tatap muka atau tidak Tadi kami rencanakan sudah mengadakan tatap muka terbatas pada tanggal 12 hari ini Tapi mengingat perkembangan COVID-19 baik dari perkembangan Jawa-Bali, instruksi Menteri Jalan Negeri Serta hasil koordinasi kami dengan Dinas Kesehatan Kota Pangkal Pinang Yang hari ini akan diadakan rapat koordinasi antara satuan tugas dan stakeholder yang berkaitan dengan COVID-19 Ini makanya untuk kegiatan tatap muka hari ini Untuk tatap muka hari ini ya Kita pending dulu sambil menunggu keputusan hasil rapat hari ini Sedangkan tahun ajaran 2021-2022 yang dimulai hari ini itu tetap berjalan Jadi untuk mengisi itu bisa saja menjalankan jaring Dan kegiatan-kegiatan kurikulum sementara ini harus menunggu instruksi dari kami Jadi kalau hasil yang memang diterapkan di PPTN Mikro, akan seperti apa nanti? Nah, berkaitan dengan PPTN Mikro itu hari ini ya Tapi kurang lebih begini informasi dari Dinas Kesehatan PPTN-nya per RT Ini PRT, misalnya ada sekian ratus RT yang ada di Kota Pangkal Pinang Ini menjadi acuan kami Misalnya keberadaan sekolah di RT mana? Misalnya ternyata di RT yang, keberadaan sekolah itu di RT yang melaksanakan PPTN Jadi sekolah yang di wilayah itu kita cekatkan catatan Sementara untuk tahap vaksinasi, bagi para pengajar maupun pegawai di sekolah Telah terrealisasikan 100% Terima kasih telah menonton!